Intro Oke ini tadi kita udah denger kan mengenai index investing Sebenernya kalau menurut Pak Chris, Pak Dodi, Pak John Sebenernya index investing kan sebenernya beli index Apakah sebenernya index baik ya maksudnya di IISG itu isinya baik semua Menurut pendapat bapak-bapak gimana nih? Mungkin dari Pak Dodi dulu deh Jadi kalau seandainya kita beli index itu kan sebenernya kita beli saham Indinya itu kita beli saham secara tidak langsung ya Jadi bukan kita beli yang namanya index itu Tapi kita beli saham-saham yang ada di dalam index Itu sebenernya definisi dari index investing Nah memang agak beda dengan US Kalau US itu kan ada S&D 500 atau total stock market index Yang dia itu indexingnya itu sampai cukup banyak Di kita setahu saya itu maksimal itu LK45 LK45 Yang performanya tidak sebagus sisa yang lainnya yang ada di atas Jadi menurut saya Tapi karena kita berpegang pada kinerja campuran Ya nanti kita dapatnya rata-rata Rata-rata dari pasar Karena bisa jadi yang 10 atau 20 persen ini yang jelek pada saat ini Mungkin ya ada juga yang permanen jelek ya Tapi ada juga yang mungkin lagi siklusnya jelek Siklusnya jelek Dan mereka ada mekanisme juga untuk review Setiap 1 tahun 2 kali Beberapa yang tidak masuk Apa namanya Saya ini kepingin ngomong satu emiten Tapi kayaknya gak enak Satu emiten di IDX30 yang Yang kayak gimana gitu Ini kritik buat siapa yang bikin index juga Ini yang bikin index siapa ini Gak bener ini Satu saham yang ketika dimasukin Sampai sekarang terjun bebas gitu Cuman yang enak 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 Nah itu juga Tapi karena kinerjanya itu adalah campuran Dan bobotnya itu bukan Sepertigapuluh Tapi berdasarkan free float Dari market cap gitu ya Maka memang 50 persen itu tercover oleh saham-saham yang Fundamentalnya bagus dan memang Jadi market leader di Indonesia gitu ya Nah itu sih yang kalau saya mau ceritakan sedikit tentang index Tapi masih untung aja Beberapa yang market leadernya itu ya market capnya gede Coba kalau yang market capnya gede Yang zonk semua Waduh bahaya juga Gimana Pak Chris Nah tapi kalau soal index investingnya Itu sebenarnya buat saya Karena kita mau menedrahanakan sesuatu Nah kalau kita menedrahanakan sesuatu Pasti ada yang kita korbanin Korbanin dengan Kayak tadi kita bilang Index itu ada perusahaan-perusahaan yang Yang tanda petik kurang ya Tapi dalam investasi kan ada dua faktor ya Satu mahal Mahal murah Kedua kualitas bagus atau enggak Dan ketika kita beli di bundle Satu bundle misalnya 30 atau bahkan 50 Saham di dalam satu Satu reksadana Ataupun itu index Pasti ada kesalahan Kesalahan dan kesalahan itu Both way Plus sama minus Kadang ada perusahaan yang jelek Bisa naik juga Karena mungkin perusahaan yang jelek itu Murahnya lebih murah daripada jeleknya Nah kalau kita udah bilang Kita beli index Ya itu plus minusnya pasti cancel out Namanya statistik kan Deviasi ke atas Deviasi ke bawah Cancel out Nah yang kalau Jadi saya rasa Kalau misalnya kita index Kita gak usah mikir Yaudah ini perusahaan lebih bagus Perusahaan lebih banyak Perusahaan jelek Gue mau kurangin Nah kalau ketika Anda sudah memiliki Sense seperti itu Ngapain index lagi Makanya tadi yang Pak John bilang Ketika kita beli index Kita lihat aja Market koreksi turun Kita langsung tertarik Bukan karena di dalamnya Tapi kita tahu ketika Ada koreksi ya Ini terjadi Seluruh pasar Bukan Satu emiten atau apa Biasanya seluruh pasar Artinya semua orang lagi takut Sentimen Itu berdasarkan itu yang kita Kita lihat Jadi buat saya Index itu Jangan terlalu sampai Kita fine tuning Karena ketika Sekali lagi ya Kalau kita udah fine tuning Dan kita merasa confident Dan kita bisa Ternyata benar Ngapain lagi index Nah udah Udah harus pelan-pelan masuk Karena pengetahuan kita Sudah Sudah sampai di tahap Kita bisa bedain Dua perusahaan di sektor yang sama Oh ini lebih bagus Tapi Mahalnya jauh lebih mahal Misalnya Baru kita fine tuning Jadi selagi kita belum sampai disana Ya Fokus ke behavior Yaitu apa Kita kumpulin 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 Kapan kita tabung Apakah itu DCA Yang paling mekanik Ataupun Kalau Bisa di improve dengan Ketika ada koreksi Masuk Tapi paling sedikit Harus konsisten Nabung dulu Karena Nabung saya rasa Itu satu 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 kebiasaan Yang belum tentu Semua orang bisa lakukan Kalau Pak Jan Gimana Mungkin Sebagian besar Sudah disampaikan oleh Pak Dodi dan Pak Kris Pak Dodi Tadi mengatakan bahwa Pasif indeks Yang sudah ditentukan Itu Sudah semua Misalnya IDX30 Atau LQ45 Sudah semua Saham yang ada di dalamnya Itu pasti bagus juga Ada sebagian yang Kurang bagus Tapi itulah Memang The game Karena didesain Untuk orang yang memang Ingin Return secara Komunal Secara semuanya Tadi Pak Kris juga Sudah bilang Ada sebagian yang Kurang bagus Ada sebagian juga Yang bagus Jadi bisa cancel out Sehingga hasilnya itu Akan lebih kurang Rata-rata Atau sedikit Di atas rata-rata Dari Pasar Kalau pasar Bisa menghasilkan 10% Mungkin dengan kita Membeli indeks Bisa menghasilkan return 11-12% Nah ditambah Kalau kita menikmati Kita membeli koreksi Ketika dia 5-10% Artinya kita bisa Menambah lagi Return 5-10% Di atas 11-12% tersebut Artinya ketika Kita konsisten Untuk membeli Ketika dia Terjadi koreksi besar Mungkin dalam Siklus 6 bulanan Kita bisa menikmati Return 12 Ditambah 5-10% lagi Belum lagi Dividend loh Belum lagi Ada dividend Dari Dari Reksadananya tersebut Tapi di cancel out Biasanya sama Expense ratio Tapi tergantung Expense ratio nya juga Dividend kan Mungkin bisa Bisa 2% Kalau expense ratio nya 3% ya habis Maksud saya It is still okay Dan mungkin Banyak teman-teman Yang belum sadar Mungkin magic of compounding Bagi teman-teman Yang masih 20 Jutaan orang Tidak menyadari Apa itu compounding Jadi banyak teman-teman Yang mungkin Melihat 20% Setahun itu Seolah-olah Kecil banget ya Kita dengan melakukan Strategi By index Add correction Itu kita bisa Ambil 20% Setahun Banyak orang Mungkin menilai 20% Setahun itu Sudah ketinggalan Zaman Kalau bisa 100% Setahun Kenapa enggak Zaman sekarang Robot gitu ya Kalau bisa 10% Sebulan Kenapa enggak Kenapa harus Cuma 20% Setahun Tapi teman-teman Sadar enggak Orang nomor 4 atau nomor 5 terkait Di dunia Warren Buffet Dan pernah menjadi Nomor 1 Terkait di dunia Dan sangat mungkin Untuk balik lagi Ke nomor 1 Bila beliau dikasih Umur yang panjang Sudah panjang Panjang ya Kalau lebih panjang lagi Masih mungkin Untuk balik ke nomor 1 Itu returnnya 20% Tapi beliau Melakukannya Dengan konsisten Selama 60 tahun 70 tahun Dari sejak beliau Masih kecil Jadi saya kira Tidak Milenial Sorry Jangan ngomong Milenial Nanti saya Udah tadi Saya bahas Jadi maksudnya Teman-teman Teman-teman Baik usianya Berapapun Harus belajar Untuk Menunda Sabar 20% Setahun itu Besar sekali Kalau Anda bisa Melakukannya Konsisten secara Terus-menerus Tentu Kalau kita bisa lebih Kita mau Tapi tetap dengan Prinsip-prinsip Investasi yang Rendah resiko Seperti itu Tapi maksud saya adalah Untuk Full proof Istilah full proof Untuk teman-teman Yang belum ngerti banyak Belum ngerti apa itu Laporan keuangan Belum ngerti apa itu Opportunity cost Belum ngerti apa itu Good corporate governance Belum ngerti apa itu Business model Belum tahu apa itu Capital allocation Dan lain-lain Saya kira Reksadana index Is the way to go You can make 20% With a very low Risk Selama Anda Mereka Behaviornya Tepat Dan Uangnya dingin Untuk 2-3 tahun Ketepan Saya pikir Itu adalah Bagus Untuk mulai Investasi Jadi Anda tidak perlu Pilih 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 Biar Biar profesional Pilih Pilih You will get Some bad apples Among the good apples But that is still Okay For you Kecuali nanti Seperti Pak Chris Lagi bilang Lu udah bisa fine tuning Lu udah bisa Fine tuning Lu udah bisa bikin Mobil balap Ngapain lu bikin Mobil biasa lagi Ketika kamu memiliki Skill itu Barulah Kamu boleh Venture From that Index style Investing Dan pilih Sendiri Dan it will take Few years Untuk Ya ada yang Cepat ada yang Lebih lama Tapi Secara Aggregate Terusnya Akan membutuhkan 1-2 tahun Bagi kebanyakan Orang Untuk Menjadi Cukup mahir Seperti itu Dalam Stock picking yourself So Jangan buru-buru Take your time Enjoy it Because Time will not be back Mungkin saya tambahin sedikit Tadi saya Suka sekali Dan apa yang Pak John katakan Kita memilih Apple yang Baik Banyak Apple baiknya Daripada Apple yang busuknya Karena mungkin Kalau pemula Ingin pilih Salah sendiri Misalnya 10 Ternyata Salahnya 7 Ya Lebih baik kita Ya Pemula ya Beli index aja Yang secara Apa Aggregat Aggregatnya Ya memang ada yang jelek Tapi tertutup Dan lebih banyak yang bagusnya Daripada yang jeleknya Nanti ya stepnya Mungkin dari 30 itu Di keluarin lah Apple-appelnya Udah ngerasa ada tuningnya Berapa Ya udah Jadi mungkin jadi 20 10 ya Terserah Di pick sendiri ya Boleh ceritanya gak sih Biaya VR apa yang sebenarnya Bisa ganggu Dari investment plan lah Ya Intinya ya Misalnya Tiba-tiba uangnya ditarik Atau apa yang Itu sebenarnya kan ganggu Dari investmentnya Gitu Mungkin cerita Pak Chris boleh cerita Buat saya yang paling besar itu Reaktif Sama berita Atau mungkin Berita-berita Yang istilahnya Mengganggu Kinerja Pasar Ataupun perusahaan Di jangka pendek Nah tapi kalau kita lihat ya Sama seperti Kalau kita di dalam dunia bisnis ya Di dalam dunia bisnis Gak ada orang pebisnis yang bilang Oh tahun ini saya Harap gak ada masalah Gak ada Anda buka Hari ini buka bisnis restoran Anda bisnis Distributor Selalu ada yang namanya Masa-masa Kekeringan Makanya Di dalam bisnis itu Kita diajarkan Harus ada buffer Ada cash gitu Nah Di dalam saham Anehnya Kita ekspektasi Perusahaan itu Selalu Berita bagus terus Gitu Nah Saya rasa perusahaan itu Sama seperti Badan kita ya Kita setiap hari Pasti ada bakteri Sama virus Cuma kita gak tau aja Kita tau ketika Overwhelm Nah Itu pun Jangka panjang Kebanyakan penyakit Itu gak bisa mengunduh kita Nah Ini sebenarnya kan Sesuatu yang kita tau Tapi masalahnya Bayangin Kalau setiap hari Badan anda ada Ada indikatornya Tingkat virus Berapa gitu Tingkat Sama seperti kita ada Air quality level ya Kadang Begitu ditau Kita jadi Waduh hari ini Polusi Gitu apa Nah sama juga Kalau di dalam pasar Ketika kita Membeli Kita ngumpul Ngumpul Nah tadi saya bilang kan Resiko terbesar adalah Kita gak punya Exposure Yang cukup terhadap Investasi Investasi kita Bayangin Kalau misalnya Ada krisis Orang itu Keluar Gara-gara Waduh Ini kayaknya gak bagus Nah itu Ketika awal Covid Saya udah baca berita Di Amrik Begitu banyak Itu orang-orang Yang mau pensiun Itu harus keluar Ketika market turun Itu hampir 20-an persen Dan itu Mungkin mereka benar Jangka pendek Tapi pertanyaan selanjutnya Anda bayangin Keputusan nabung Yang anda lakukan Mungkin setiap bulan ya Mungkin orang itu Bisa 20 tahun Duit sebanyak itu Anda disuruh Masuk lagi Tiba-tiba Anda Pasti takut dong Keluarnya mudah Karena sangat jelas Signalnya Masuknya Itu pertanyaan yang Beda lagi Kalau dulu kan Cuma Ah 2000 dolar 2000 dolar Atau misalnya 10 juta 10 juta Ini bayangin Tiba-tiba 800 juta Nah itu Secara emosional Itu akan sangat Create problem Nah makanya Behavior Behavior yang saya Kadang bilang sama orang Udah lupain aja Lupain Anda Bani orang yang gak tau Bahwa berita itu Sebenarnya Tidak begitu Pengaruh Di dalam performa Investasi Anda Jangka panjang Jangka pendek Pasti kena Tapi kalau Anda Uangnya dingin Anda tidak ada rencana Untuk pindah-pindah Ya buat apa Anda lihat Baca berita Bahkan tiap hari Jadi saya rasa itu Satu behavior Yang buat saya Itu sangat Kalau kita bisa Mengubah Pola konsumsi Informasi kita Dan kita juga bisa Mengendalikan Reaksi kita Kadang kita juga Gak enak Waduh ini kayak Semua merah Semua Pas kita masih 100% Di dalam Gak ada cash Nah makanya disana Buat saya Dalam Perjalanan saya Terutama dari awal Investasi saya Ini sangat penting Anda defensive Anda enterprise Sama juga Ini satu behavior Yang saya rasa Perlu diperhatikan Setiap orang Di dalam investasi Kalau Pak Dodi Sebenarnya tadi Sama dengan Pak Kris Tadi kalau mau saya simpulkan Apa yang diomongkan Pak Kris Itu adalah market timing Jadi berusaha untuk keluar Pada saat market lagi Puncak-muncaknya Atau lagi mau turun Itu bisa benar Tapi yang bisa salah Itu adalah masuk Jadi harus ada dua decision Yang benar Kalau mau market timing Dan mungkin sekali bisa benar Tapi kali kedua Malah tambah ini Ataupun keluarnya Pada saat yang salah ya Keluarnya pada saat di bottom Di tengah-tengah Di tengah Di bottom Terus marketnya rebound Nah itu Itu masalah dari orang yang Merasa kalau dirinya itu Bisa memintari market ya Kalau saya mau tambahkan lagi Ada satu lagi masalah Yang buat memula Itu adalah Kenapa ketika mereka belanja Di minimarket ya Mereka suka nyari Yang lagi diskon harganya Tapi kenapa ketika Di pasar Melihat ada Merah-merah Atau minus-minus Mereka tidak Menganggap ini sebagai Suatu diskon Atau lagi terdiskon Dan yang Paling lucunya lagi Adalah kan Beberapa kali Karena kita nasabah dari bank ya Beberapa ada juga Marketing dari Reksadana Atau apa yang datang Terus ngomongnya kayak gini Pak ini loh Kinerjanya dalam Dalam satu tahun terakhir Naik 20% Ini kesempatan Padahal harusnya kan Kita sama kayak Di minimarket Datang Pak ini barangnya naik Naik 20% Pak Kesempatan Setelah dibeli Kan gak make sense Kalau kita buka HP kita Kemudian lihat aplikasi Mau pesan makanan Carinya kan yang Yang diskon Yang lagi minus Yang lagi minus Ketika Ketika Beli-beli saham Atau beli Reksadana saham Justru carinya yang Lagi plus Takut ketika Lagi minus Auto reject Banyak sekali Yang waktu saya posting Itu di 2020 Tengah Mereka tanya Reksadana indeks Kan satu tahun terakhir Lagi minus Minus 15% Kenapa kok malah masuk Tapi pas sekarang Sudah boleh masuk Atau belum Sudah boleh masuk Atau belum Nah itu yang Yang berbahaya Tapi itu ketarik Tadi awal Kita kan ada Bicara soal halu ya Saya juga Entertaining Diri sendiri Dan mengasihani Diri sendiri Nah contohnya apa Ketika Kita lihat ya Ada saham ini Arah Waduh Kalau saya kemarin Beli begini Itu Imajinasi Di otak kita Itu bahaya banget Ketika kita lihat Oh influencer Atau siapa Misalnya ada orang Posting cuan gitu Terus kita mikir Seandainya Saya membuat Keputusan ini Maka saya akan Cuan segini Kemudian dikalikan Itu masuk ke Imajinasi Sehingga Dan ini Behavior yang sangat Beracun ya Kenapa Karena itu akan Meningkatkan Confident kita Dan keberanian kita Tanpa meningkatkan Kita punya pikiran Karena dia Imajinasi Kita tau sendiri lah Imagine all the people Itu sesuatu yang Gak akan bisa kita Karena The process To get Itu bener-bener Perlu ada Behavior Perlu planning Dan perlu Perlu satu Alokasi Yang bener Tapi yang soal Halu itu Emang bahaya Juga sih Memang Karena secara Gak langsung Kan compare Coba kita masuk Kayak gitu Kalau gue sih Jawabannya Filosofis Sebenarnya Itu tadi kan Halu lagunya Imagine The Beatles Bener gak The Beatles Lawannya Harusnya Ini aja Let it be 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 Apa gak lagunya Frozen Let it go ya Let it go Oke lah Terserah lah Mau panggung yang mana Lagi merah Kalau filosofi Saya satu tahun lebih Udah di Jakarta Kalau orang Jowo Ngomongnya Nrimo Kalau kita dikasih Cuan Agak dikit Nrimo Agak banyak dikit Nrimo juga Kalau dikasih Cuannya agak Cepat Kamsia Kalau kita Kasih cuannya Agak panjang juga Thank you Life is beautiful When you are grateful Jadi Seberapa banyak pun Cuan yang kita dapet Kita seberapa jago Kita timing You mau bawa mobil apa You mau makan apa Life salut I don't care Because At the end of the day Yang penting You happy kan Jadi Menurut saya adalah Banyak orang Lupa tujuan hidup Tadi ditanya Behavior apa Yang paling Merusak Seorang investor Menurut saya Ada kata pepatah Mengatakan Great is who run the world Menurut saya Pepatah itu salah Yang run the world Itu adalah envy Sebenarnya manusia itu Sangat mudah Untuk Capek Greedy Karena dia Apa yang kita mau cari lagi sih You mau punya uang berapa Minumnya juga tetap Kopi tubruk Nggak saya kopi luwak sih Maksud saya Maksud saya Kopi luwak juga Kamu sehari minum berapa cangkir sih Bukan nggak Lu mau sekaya apapun Istilahnya Nasi soto masih enak Jadi Don't be Don't be Greedy itu Semua orang greedy Greedy is good I am greedy Kalau saya nggak greedy Saya nggak bisa cari return yang Lebih tinggi Daripada orang lain Greedy is good Tapi don't be envious Jangan Envy dengan orang lain Ketika kita Envy dengan orang lain Kita bisa Terlepas dari plan kita Kita udah rencanain plan kita begini Yaudah Kita nggak usah Lihat kiri kanan lagi Konsisten aja Dengan plan kita Orang lain mau apa Kayak mau investi Aset-aset baru Kayak apa Kayak don't care That is This is my plan This is Kalau kata Adem Ini jalan ninja ku Fokus aja Fokus aja Di jalan masing-masing Seperti itu Jadi jangan Terside track Dengan Plannya orang lain Everybody has Different plan God give us Different plan God Give me Lahir dari keluarga Yang menengah Seperti itu Ada orang yang Everybody has Their own plan Jadi Jangan envy Terhadap orang lain Sadar atau tidak sadar Envy inilah Yang dimanfaatkan Oleh sebagian orang Baik itu Influencer dan lain-lain Yang memamerkan Harta mereka Memamerkan Lamborghini mereka Memamerkan Ferrari mereka Memamerkan Porsche mereka Memamerkan Cuan mereka Yang mungkin Bahkan Cuman 10% Itu bikin Saya ketawa Tapi dipamerin That is Almost Certain way Dalam Sepuluh detik Saya bisa bilang Orang ini Tidak kompeten Orang yang kompeten Saya ketemu Banyak bos-bos Pakainya Cuman celana pendek Kok Makannya sederhana Dan lain-lain Nggak pernah Pamer-pamer Makanan mewah Dan lain sebagain Mungkin ada Sebagian Tapi kebanyakan Tidak Belum Jadi Saya pikir Behavior apa Yang harus dihindari Oleh investor Nomor satu Adalah Envy Jangan Envy Ketika kita Envy Ketika kita Ketika kita Melakukan sesuatu Atas dasar Kita Jelas Terhadap Orang lain Kita akan Menjadi Menyesal Di kemudian hari 99,99% Itu saya bisa Jamin Dan Anda Mau tanya Siapapun Yang sudah Pengalaman Tidak hanya Investasi Dalam hidup Dan lain macam Pasti setuju Jangan pernah Membuat keputusan Atas dasar Kondisi Orang lain Tentukan Jalanmu Seperti apa Lakukan Seperti itu As simple as that Tidak perlu Susah-susah Amat I don't really care Orang mau Beli ini Selama saya Masih bisa Investasi Saham Saya masih bisa Makan soto Saya masih bisa Bayar Apartment Saya masih bisa Bayar Grab I am happy That's my life And I don't care Shit about yours Gitu As best Envy Yang harus kita Hindari Dan sadar Atau tidak sadar Dua tahun terakhir Envy yang dimanfaatkan Oleh banyak sekali Influencer Pompomers Memperkaya diri mereka Dengan Memiskinkan Banyak orang Seperti itu Jadi We have to learn Not to be envious Itu kira-kira begitu Kalau mau nambahin sedikit Yang envy Saya ingat Pak Jon Di Seri Salam Logis Envy itu merupakan Dosa yang Tidak ada untungnya Sama sekali Dibandingkan dengan yang lain-lain Misalnya Misalnya kita makan Atau kita apa Ada something Yang kita dapatkan Yang misalnya juga buruk Tapi kalau envy Sama sekali Tidak ada benefit Jangka pendek Yang kita dapatkan Ada tujuh dosa Yunani kuno Kalau kita gluton Artinya kita pengen Hobi rakus makan Enak loh Makan soto Tiga mangkok Gitu ya Terus Enak loh Makan KFC Restoran Terbesar di Indonesia Yang harganya Enak dan murah Bodak boleh sebut Emiten Masih enak loh Kalau kita Istilahnya Nafsu birahi Masih enak loh Kita masih mendapatkan Something Kepuasan Secara Kita ini kan manusia Betul enggak Kita We need We need Jadi dari tujuh Yunani Tujuh dosa Yunani kuno Hanya envy Yang tidak ada untungnya Kalau envy Kita untungnya apa Orang lain sih Orang lain yang untung Benar Kita malah Jadi racun Malah kita jadi racun Buat diri kita sendiri So why do you keep Envy Tentu sebagai manusia Kita dilahirkan dengan Envy Tapi Kalau kita mau sukses Dan kita mau ini Saya yakin Anda mau tanya Owner dari konglomerat Jawabannya pasti sama juga Dan tidak peduli Kamu mau bisnis apa Kamu mau usaha apa Kamu mau kerjanya apa Karyawan juga jadi apa Fokus Fokus with yourself Fokus with yourself Follow your plan Follow your conviction Seperti itu Kalau salah Ya salah Benar ya benar Tidak usah Peduliin Orang lain Dalam konteks Opini Dalam konteks Opini pribadi Tidak perlu Bawa-bawa Nama orang lain Seperti itu Karena yang akan menikmati Baik itu benar Atau salah Adalah diri Anda sendiri Ngapain Anda Mencari Kebenaran Kepada orang lain Seperti itu Kira-kira begitu Jadi Don't be envious Itu San saya sih Yang satu Tapi Sulit Untuk dilakukan Tapi ya itu benar Maksudnya Envy itu sangat Bahaya banget Buat di investment plan Bahkan Buat perusahaan pun Juga mengganggu banget Jangankan personal Nah ini cerita Refer ke Peter Lins Ada istilahnya Diversification Nah kalau menurut Pak Chris Pak Dodi Diversification Apa sih yang paling parah Mungkin buat investor Ya Komposisi portfolio-nya Kalau menurut saya Pak Dodi dulu Ada investor yang For the sake of Don't put Apa All eggs in one basket Akhirnya mereka coba Comot-comot-comot Aset-aset yang Yang harusnya Yang gak perlu Gitu loh Ini mungkin Banyak juga ya Saya sempet Cobanya 5 robot Cobanya 10 10 10 Ini ya 10 Apa Dni pro Cobanya 10 Tapi semuanya Dni Gak ada merek Loh Gue ganti E jadi A Coba 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 Tapi Gorengan Semua Masalahnya Diversifikasi Sesuatu yang bagus Kalau kita Terlalu diversifikasi Return-nya kan turun Tapi sesuatu yang jelek Kita diversifikasi Return-nya gak naik Itu masalahnya Ya Saya tuh pernah Sempat diundang Jadi pembicara Di Kelompoknya UMKM Di Commerce Cerita tentang Instrumen investasi Apa aja Jenis-jenisnya Tapi Setelah saya cerita Saya ada satu Aset kelas Yang gak saya sebutkan Yaitu emas Tapi Tujuh dari sepuluh Orang yang nanya Nanya tentang emas Soalnya komunitasnya Ibu-ibu ini Komunitas ibu-ibu Mereka nanya ke emas Padahal saya sama sekali Gak jelasin Saya merasa Apa yang saya jelaskan Gak ada gunanya Karena yang ditanya Itu emas semua Nah jadi Saya Kalau saya mau Diversifikasi Kadang-kadang Kalau kita diversifikasi Ke aset kelas For the sake of Karena ya Semua orang Pilih aset kelas ini Ini jadi Divorsifikasi ya Misalnya kayak Aset blockchain Nah itu kan Unsur produktivitasnya Gak ada Itu kadang-kadang Juga bukan Wujud diversifikasi Juga sih Kalau menurut saya Ataupun emas Ini sorry ya Apa namanya Tapi sebenarnya Sudah banyak yang tau lah Kalau saya juga Gak-gak di emas Nah itu yang Kira-kira Bisa menjadi Divorsifikasi Kalau kita taruh Di instrumen investasi For the sake of Ya cuman Sekedar mau punya Biar rame aja Saya Habis nikah Banyak kan dikasih emas Tapi mungkin Mungkin saya tambahkan Kalau untuk emas ya Karena ini Ada satu prinsip yang penting juga Yaitu Know what you own Artinya ketika memiliki sesuatu Kita harus ngerti Dalamnya Termasuk saham Termasuk reksadana Banyak lu yang beli reksadana Gak baca Biaya Manajemennya siapa Itu gak dibaca Itu namanya Hoki investing Sedang menguji hokinya Di pasar modal Buat orang-orang yang Yang mungkin Dari background UKM Atau apa Memang yang mereka ngerti Di generasi mereka Mungkin emas dulu Dan memang Seharusnya dari emas Diversifikasi ke Mungkin Mata uang Baru masuk ke Instrumen Seperti Fix income Atau apa Tapi buat saya Hari ini Kalau generasi kita Misalnya generasi yang Lebih muda Yang memang Bisa baca nih Bisa baca Saya yakin Mau baca Itu hal yang lain lagi Mereka mulainya Saya rasa mungkin Gak usah dari emas Mulai aja langsung Dari deposito Atau bahkan Udah Obligasi Pemerintah dulu Karena saya rasa Itu bottom line Dari sana Karena kan opportunity cost juga Oke Lalu gitu Pak Jon Gue lupa pertanyaan apa ya Diversifikasi Oh Diversifikasi Soalnya Ada dalam kamu saya Makin lupa ya Makin lupa ya Makin lalu Jadi Asal nembak lah Saya gak pernah pake Kata diversifikasi Gak pernah pake Kata diversifikasi Because I don't understand What is diversifikasi Apa itu diversifikasi Karena You will never You can have never enough Diversifikasi To correct your ignorance Artinya Anda tidak akan bisa Punya diversifikasi yang cukup Untuk Mengabaikan Ketidak mau belajaran Anda Jadi Menurut saya Daripada Fokus diversifikasi Emas lah Property inilah Belajar Think Belajar Belajar Ya kalau Anda mau investi Di property Belajar property Kalau Anda mau jadi master Di kos-kosan Ya belajar Kos-kosan Anda mau Jadi master Di pengusaha Ya belajar Jadi pengusaha yang baik Dan benar Seperti apa Anda mau Jadi investor Bisnis Direct ya Bisnis Langsung ya Bisnis Direct Belajar Investor Bisnis Direct Seperti apa Anda mau jadi Dosen yang baik Belajar apa Pak Dodi Anda mau jadi Kontraktor yang baik Kerja dulu Di perusahaan Kontraktor yang baik Jadi Kira-kira Saya tidak pernah Tertarik Diversifikasi Saya juga Tidak percaya Yang namanya Don't put your Ex in One basket Setahu saya Warren Buffet Tidak pernah Mengatakan Kalimat itu Dalam bukunya Saya sudah baca Banyak buku Warren Buffet Saya tidak pernah Menemukan kalimat itu Mungkin Orang yang Mengatakan Warren Buffet Mengatakan itu Hanya baca judul Tapi tidak baca bukunya Kira-kira Seperti itu Tapi Menurut saya Terlepas dari Berapa basket Yang harus kita taruh Dan telurnya Apa yang kita taruh Belajar Is the key You know very well About what you do Itu Menurut saya Bagus Mungkin filosofi Yang paling dekat Itu adalah Seperti kita punya Anak Kalau yang belum menikah Mungkin Kita seperti punya Misalnya Ada bisnis Tiga ada dikat Ini tiga udah nih Gue yang belum Jadi maksudnya Istilahnya Misalnya saya punya Bisnis thing Saya mau hire orang Saya akan pikir dulu Saya mampu untuk Mengawasi Berapa orang Di bawah saya Kalau saya sanggup Untuk mengawasi Enam Secara intens Ya saya hanya akan Hire enam Di bawah saya Kalau saya merasa Saya cukup Mampu untuk Memanage Delapan orang Ya saya akan Hire delapan orang Jadi berapa banyak Yang kamu beli Adalah Tergantung Kamu bisa Menghandle Berapa banyak Seperti itu Jadi kalau Kebanyakan orang itu Menurut saya Hanya mampu Handle lima Kalau di atas lima itu Most likely Sudah Menipu diri Apalagi untuk Uang kecil ya I don't think You need to buy Ten stocks Not even five Three is enough Kalau you know You know very well Kalau you know very well About the stocks I think three is enough Terutama untuk Uang yang masih Mungkin ya Di bawah Di bawah satu Miner I think Three stocks Is enough Bagianya Tiga sama Rata Seperti itu I think That is the way To go Jangan pernah Anda diversifikasi Di kepala Anda Tapi Seperti yang tadi Bilang Specialist Be a specialist Di satu bidang Ketika Anda sudah Punya mental Spesialisasi Anda tidak akan Ada kata diversifikasi Lagi di kepala Anda I don't know that Because It is not in my dictionary Seperti itu I simply Kick them out of my brain Tapi soal diversifikasi ini Karena Bahannya yang kita Pelajari Soal ini Dari Ada literatur Literatur Dari profesional Dan sedangkan Yang kita lihat Posisi kita Kalau kita manage Uang sendiri Uang keluarga Atau Istilahnya Retail investor Itu sebenarnya Kita memiliki Parameter yang berbeda Dengan profesional Profesional bukan Karena mereka Lebih terikat Atau apa Tapi karena mereka itu Strukturnya itu Berbeda Kayak misalnya Profesional hari ini Langsung dikasih Uang misalnya 100 M Misalnya untuk manage Ya dia Dia pasti harus mikir dulu Karena faktor pasar Kan besar sekali Kalau dia masuk langsung Di tahun itu Dan tahun itu jelek Dia akan jelek langsung Nah sedangkan Kalau retail itu Tidak seperti itu Kita itu Diversifikasi Kalau kita gak ngapa-ngapain pun Itu sudah jadi By product Dari investment Kita Jadi gak usah Sengaja Dicari gitu Apalagi bikin Index sendiri gitu ya Iya Indeks sendiri Iya Itu untuk Tapi kalau udah Anda bisa lakukan itu Kenapa gak langsung Kesaham Misalnya tadi John bilang 3-5 Banyak orang kaget Tapi Anda tahu ya Di dalam index itu Tadi Pak Dodi Ada bilang ya Itu IDX Index 30 itu berapa persen Mungkin 6 saham Itu berapa persen Business diversifikasi Satu Aset Kedua Timing Anda beli aset yang sama Di tahun yang berbeda Itu merupakan Buat saya Dua keputusan yang berbeda Dan secara otomatis Sudah dua posisi Walaupun asetnya sama Nah jadi saya rasa Itu gak usah terlalu Di overthink Buat retail investor Kalau Anda baca Sampai Markowitz Atau apa Saya rasa itu Berlebihan Bahkan kemarin Ada artikel ya Saya baca itu Markowitz ditanya How do you invest Gitu kan Dia bilang frontier Efisiensi Gak I just put 50-50 Gitu Saya jawab begitu Untuk personal Portfolio nya dia Jadi saya rasa Diversifikasi Sekali lagi Itu adalah By product Itu hasil Bukan sesuatu yang Kita targetin Dari awal Itu Oke Biasanya yang banyak Ngomong diversifikasi Itu gak beli saham Atau fund manager Ya memang profesional Biasanya yang ngomong Diversifikasi harus beli 30 macam Waduh Tapi kalau yang Nangkep sini Artinya kalau boleh Diversifikasi Kalau lo ngerasa Spesialisasi nih Udah spesialisasi Tiga Udah ngerti Baru masuk Gitu loh Uangnya harus besar Uangnya ya Benar Besar itu Definisinya mungkin Puluhan triliun mungkin Jadi itu baru Untuk diversifikasi Mungkin 10-20 stocks 10 billion is small Men Oh come on 10 billion is Lu mau beli rumah di Kemang Gak bisa Tapi kalau 10 billion Diversifikasi Pasti udah Di rumah sendiri Sama-sama Udah dua posisi Sebenarnya Badan orang gak Gak masukin Itu ke dalam Network mereka Dan Oh diversifikasi 5 posisi Padahal porsi sahamnya Baru 10% Jadi gak efek Anda diversifikasi Atau enggak Sebenarnya tidak Efek ya Mau naik satu beggar Pun cuma nambah 10% Iya 10% Kira-kira begitulah Ya Nah kalau Ceritanya Diversifikasinya Lihat Beta Gampangnya Intinya kan Lihat market Malah Varian baru Ya Market volatility Market volatility Itu kan Berarti Beta itu market volatility Artinya kita Menilai Sebuah saham itu Beresiko atau tidak Tergantung Seberapa Fluktuatif Harga Dari sebuah Saham tersebut Sedangkan kita Saya tahu sendiri Harga itu Terutama dalam jangka pendek Itu Tidak hanya dipengaruhi oleh Fundamental daripada Bisnesnya Tapi bisa dipengaruhi dari Mood Market Market itu Tidak lain Tidak bukan Dalam kita sendiri Sebagai Investor Maupun Trader lah ya Kalau kata orang Seperti itu Bagi saya Di market itu 98% 97% Itu mungkin Trader Yang mengabaikan Fundamental Daripada Sebuah Investment Mereka Hanya melihat Fluktuasi harga Naik atau turunnya Mungkin Kalau tipe-tipe Yang seperti itu Cocok Untuk menggunakan Beta Atau market volatility Sebagai panduan mereka Dalam berinvestasi Tapi saya sih Tidak pakai itu Dan tidak merasa Itu benar Sebagai contohnya Kalau saya Saya punya Perusahaan yang sama Persis Saya IPO-kan Dua-duanya Dengan kuantitas yang sama Semua Kampilnya Idem Kebetulan Harga sahamnya Satu Lebih fluktuatif Apakah Company-nya Lebih less Valuable Lebih tidak berharga Dibanding dengan Company yang Harganya lebih Stabil But they are The same company So I think Market volatility Itu tidak bisa Menggambarkan Fundamental Daripada Fundamental Atau Investment Decision Daripada Sebuah Proses Sebuah Proses investasi Tapi kalau Mau proses Trading Atau Proses Kalau bahasa saya Proses spekulasi Itu balik Kepada Masing-masing Jadi saya memilih Untuk berada Di dalam Kaum 1-3% Dari Pasar Itu sebagai Investor Yang basisnya Fundamental Of the company Dengan kata lain Saya concern Kepada bagaimana Company akan Mencetak labah Kedepannya Bukan Harga sahamnya Naik atau turun Harga saham Kalau turun Saya beli lagi Kalau naik Saya jual As simple as that Kalau turun Ya beli lagi Semampunya Kalau turunnya banyak Ya saya happy juga Beli lagi Seperti itu Kalau masih ada Dana yang Nganggur Seperti itu Kira-kira begitu So I don't use Beta As investment Decision As part of Investment decision No